halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya dengan saya sasa bila channel ya teman-teman ya di hari ini aku mau memasakkan lauk untuk anak majikan ya teman-teman ya lauk sederhana simple yuk ikutin saya gimana memasaknya ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman menu buat makan siang anak majikan ya teman-teman ya simple dan mudah dibuatnya ya teman-teman nah ini ada setengah buah bawang bombay dan ada garam dan ada 500 gram daging ayam tanpa tulang ya teman-teman dan ada 1 buah sayur ini kalau Hongkongnya joyu kwa ya namanya ya joyu kwa dan ada 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah dan 1 iris jahe ya yang sudah saya geprak ya nah dan ada penyedap dan ada saus tiram dan ini tepung maizena yang saya kasih air buat mengentalkan nanti ya teman-teman ya yuk ikutin terus gimana saya memasaknya ya teman-teman nah ini teman-teman ya daging ayamnya aku iris-iris dulu ya teman-teman ya kalau mengiris menurut selera ya teman-teman ya boleh besar-besar ataupun kecil-kecil menurut selera sendiri-sendiri ya teman-teman ya kalau aku apa senang irisannya itu besar-besar gitu ya teman-teman ya nah kayak gini ya teman-teman kalau aku mengiris besar-besar kayak gini ini ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya saya sudah selesai mengiris daging ayamnya ya teman-teman ya lalu kita lanjut bumbuin dulu ya teman-teman sebelum kita menggurung sengnya nanti kita bumbuin dulu dengan menggunakan sedikit garam supaya meresap di dagingnya gitu ya teman-teman ya sedikit garam lalu sedikit penyedap ya teman-teman ya nah kayak gini ya oke lanjut kita kasih saus tiram ya nah kayak gini kasih kecak asin sedikit ya oke lanjut kita aduk merata ya teman-teman ya kayak gini kayak gini ya teman-teman ya lanjut kita nanti diamkan di kulkas ya teman-teman ya didiamkan sekitar 10 menitan gitu ya teman-teman ya supaya itu apa bumbunya itu meresap di daging ayamnya gini ya teman-teman ya nah lanjut kita potong apa sayurnya tadi ya joyukwa ya teman-teman ya memotongnya itu menurut selera ya teman-teman ya anak saya ini menu ini sangat senang sekali ya teman-teman ya kita potong potongnya menurut selera sendiri ya teman-teman ya kalau saya suka saya potong kayak gini ya teman-teman ya kayak gini ya oke lanjut kita potongnya ya nah ini ya teman-teman cara memasaknya ya teman-teman kita nyalakan apinya dulu ya oke lanjut kita kasih minyak ya oke sedikit aja ya teman-teman ya nah tunggu panas dulu ya teman-teman oke lanjut kita masukkan gepraan jahe bawang merah dan bawang putihnya tadi ya teman-teman ya minyaknya belum panas minyaknya belum panas gak apa-apa nah ini ya teman-teman ya kita gongseng bawang merah bawang putih supaya apa memang keluarkan harum harum gitu ya teman-teman ya nah lanjut kita masukkan daging ayam yang sudah kita bumbuin tadi ya teman-teman ya nah kayak gini kita gongseng sebentar gitu aja lalu dikirikan dulu ya teman-teman ya masak tengah matang gitu dulu saya kalau memasak caranya begini ya teman-teman ya saya teman-teman pasti caranya berbeda gimana masaknya ya teman-teman ya nah oke nah kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya nah kami kita tuliskan dulu nanti kita gongseng kembali ya teman-teman ya nah kayak gini kita tuliskan dulu nah kayak gini kita tuliskan apinya dulu nanti takut bosong ya teman-teman nah lalu kasih sedikit asam minyak ya untuk menggrongseng bawang bombaynya tadi ya teman-teman nah kayak gini anak majikan itu dengan ini bawang bombay gini ya teman-teman ya saya suka sekali dioseng sama jagi ayamnya ini oke ini ya kita tutupkan apinya dulu ya nah kayak gini lanjut sayurnya tadi cuyikwanya ini dimasukkan ya teman-teman nah kayak gini tak simpel sekali ya teman-teman saya kalau mau masak dagingnya yang ini aku masak setengah matang terus aku tuliskan ya teman-teman saya pisah lanjut aku menggrongseng ini ya bahan yang keduanya ini ya teman-teman nah nanti kalau sudah tengah matang ini lanjut apanya ini daging ayamnya itu dimasukkan sama sama yang ini ya teman-teman ya nah oke kasih air sedikit oke ya teman-teman ya cuci saja nah kasih air sedikit nah sayurnya supaya matang dulu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ini sayurnya sudah setengah matang ya sudah matang ya sudah empuk ya teman-teman ya nah lanjut kita daging daging ayam setengah matang tadi kita masukkan aduk hingga merata ya teman-teman nah kayak gini pokoknya simple ya ini ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya ini sudah matang ya teman-teman ya nah lanjut kita ini tadi ada air kepung maizina ya untuk mengentalkan ininya apa sayur dan ayamnya ini ya teman-teman ya kasih sedikit aja ya teman-teman ya nah kayak gini nanti akan mengentah cantik gitu ya teman-teman ya aduk nah kayak gini nah airnya langsung kental gitu ya teman-teman ya nah kayak gini oke masak sebentar saja nah ini teman-teman ya ini sudah matang lalu kita sajikan ya teman-teman ya nah pasti ini anak majikan pasti sangat suka sekali ya teman-teman ya resep simpel tapi apa anak majikan sangat suka nah kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini lalu aku taburin daun bawang ya di atasnya kayak gini ya teman-teman ya nah kayak gini nah ini sangat sangat enak sekali ya teman-teman ya boleh dicoba dan jangan lupa like and subscribe sasabila channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya